Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini seperti di thumbnail dan judulnya kembali lagi dengan video battle setelah kemarin aku review produk terbaru dari Maybelline yang namanya Superstay Teddy Tint habis itu aku nyari-nyari dari brand lokal yang teksturnya hampir mirip-mirip ini untuk di battle dan akhirnya aku nemu dari Rosy All Day yang limousnya kayak gini, karena memang dari segi teksturnya tuh sama-sama velvety yang lembut gitu di awal nanti bakal nge-set matte udah gitu ringan juga di bibir so kira-kira gimana ya untuk perbandingan keduanya ini, cara untuk yang Rosy All Day harganya lebih terjangkau so buat kalian mungkin yang penasaran juga untuk battle keduanya, pasti ini yang pertama untuk klik tambah like-nya dulu, karena like dari kalian sangat bermanfaat, berfaya dan lebih yang kalian kira, dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke video battle-nya dan udah pasti yang pertama aku akan ngebahas dari segi packaging-nya seperti ini ya, keliatan beda banget untuk yang mau beli super shade Teddy Tint ini sesuai namanya, dia bentuknya kotak dan ada kayak lekukan-lekukan mirip Teddy Beer gitu dan di bagian bawahnya tuh doff bening dengan tutupnya doff, jadi ini tuh warna-warnanya menyesuaikan dengan shadenya ya selain ada nama produknya, ini kalau aku lihat di bagian bawah ada nama shadenya dan juga expired date sama tahun produksinya jadi kita bisa cek ya untuk punya yang Maybelline ini kalau udah dibuka bertahannya selama 12 bulan aja dan sebenernya dia ada lapisan plastiknya kayak gini ya, disini aku akan cek untuk netonya, karena aku agak lupa kemarin ada berapa sih dia oke untuk netonya, ternyata sekitar 5 mili kalau aku cek di official store harinya sekarang lagi flash sale sekitar Rp99.000-an dari harga aslinya Rp140.000 jadi ini nanti harganya bisa beda-beda ya tergantung promo sedangkan untuk yang Rosé Olde detailnya kayak gini di bagian bawah doff bening juga tutupnya warna pink gemes dengan bentuk kayak bunga gini aku suka sih packaging Rosé Olde ya kayak feminim tapi kesannya tetep simple gitu dan disini ada nama produknya beserta expired date di bagian bawahnya ini juga ada nama shadenya yang aku pakai midnight melody tadi untuk yang Maybelline aku lupa udah sebutin belum disini aku pakai shadenya 15 skinny deep dan kalau aku lihat untuk yang lipnose ini memang dia isinya lebih sedikit 2,7 mili dengan harganya sekarang aku cek sekitar Rp61.000-an kadang sih kalau Rosé Olde sekitar Rp60.000-Rp70.000-an tergantung dari promo lagi-lagi ya jadi seperti biasa untuk harga terupdate aku udah taruh link di kolom deskripsi kalian bisa langsung klik aja kalau dari netonya sih si Maybelline ini lebih banyak tapi harganya memang lebih mahal juga so wajar-wajar aja ya tapi tetep untuk Rosé Olde harganya lebih terjangkau dengan neto lebih sedikit dan sekarang aku akan kasih tunjuk disini aplikatornya juga beda secara bentuknya untuk yang Maybelline ini tuh dia kayak aplikator pada umumnya ya ada sisi miring dan lancip seperti ini walaupun ukurannya sedikit lebih gede dibandingkan lip cream biasanya udah gitu untuk yang Rosé Olde ini adalah salah satu aplikator yang aku suka selalu aku bilang ya karena dia ini lancip, ada sisi miring terus ada lubang di tengahnya nih jadi bisa menyimpan banyak produk biasanya sih kita nggak perlu beberapa kali celup untuk bisa meng-cover seluruh permukaan bibir jadi sebenernya untuk kedua aplikatornya aku nggak masalah ya dua-duanya bisa berfungsi dengan bagus cuma kalau misalnya harus memilih salah satu sih aku lebih suka tipe aplikator yang kayak punya Rosé Olde Lip Mose ini dan sekarang aku akan ngebandingin dari segi teksturnya nih aku akan swipe di bibir aku mulai dari Maybelline Superstay Teddy Tint ini shade-nya 15k ini deep ya teksturnya ini menurut aku lebih ke velvety yang smooth gitu dan berasanya tuh di awal langsung ringan gitu dibandingkan lip produknya Maybelline yang sebelum-sebelumnya terus kalau aku lihat di situ pigmentasinya nggak yang bener-bener langsung bisa buat dua bibir karena memang tekstur velvety-nya itu lumayan kental mirip clay gitu so aku harus celup lagi dan aplikasikan baru di atas bibir aku hasilnya kayak gini menurut aku ini finishnya masih lembab ya di bibir waktu dikatupkan sebelum ngeset atau di awal kayak gini agak sedikit lengket tapi bukan yang nempel banget jadi kita perlu tunggu sampai bener-bener set kayak gini untuk shade yang 15k ini deep ya dipakai di bibir aku warna-warna pinkis, orange, ada brownies-nya yang menurut aku sih nggak pucat sama sekali dan bisa cocok di semua skin tone sekarang aku akan swatch untuk Rosé Olde yang Lip Mose-nya ya menurut aku ini teksturnya dia sama-sama velvety tapi kayak sedikit lebih cair gitu kalian bisa langsung lihat aja ya dia lebih basah dibandingkan yang Superstay tadi tadi dan ini tuh aku cuma satu kali celup langsung bisa meng-cover seluruh permukaan bibir aku itu pun di aplikatornya juga masih ada ya jadi sejauh ini untuk Rosé Olde yang menurut aku kayak lebih cepat pigmented dibandingkan yang Maybeli-nya tadi tapi finish-nya mirip kayak bener-bener velvety yang lembab di bibir waktu dikatupkan juga ringan dan ini juga butuh waktu untuk ngeset ya oke seperti ini shading aku pakai Midnight Melody ya kayak warna-warna pinkis red yang menurut aku juga fresh dan nggak pucat sama sekali sengaja aku pilih warna ini yang hampir menyerupai si Superstay Teddy Tint tadi dan nggak tau kalian nge atau nggak ini yang aku pakai di bibir aku udah beda untuk kanan-kirinya karena memang kalau nge-battle seperti itu jadi aku akan pakai separuh-separuh di bibir di sisi kiri aku akan menggunakan Maybelline Superstay Teddy Tint di shadenya 15 kayak ini deep yang secara teksturnya velvety seperti yang aku bilang tadi dan perlu beberapa kali swipe bahkan ini untuk setengah bibir aku dua kali celup ya baru bisa bener-bener meng-cover secara memang pinggiran bibir aku agak gelap sekarang untuk yang Rosé Olde ini di sisi kanannya di shade Midnight Melody tuh kalian bisa langsung lihat sendiri dia coveragenya bagus bisa langsung ngutup ya dan waktu awal pengaplikasian kayak gini waktu aku coba katupkan bibir aku kerasa ya di situ bagian Rosé Olde itu udah ringan sedangkan bagian yang Superstay Teddy Tint itu masih agak lengket walaupun dari segi finishnya memang mirip ya lip velvety yang biasanya nanti endingnya ke powdery matte dan sekarang aku akan tunggu sampai bener-bener nge-set sekalian aku stopwatch aja ya biar jelas di sini setelah sudah 2 menit aku akan coba nih penampakannya di bibir aja udah kelihatan beda waktu aku cium di tangan aku yes, untuk Rosé Olde udah transfer proof sedangkan untuk yang Maybelline masih transfer ya karena memang sepengalaman aku untuk yang Superstay Teddy Tint ini nge-setnya tuh butuh waktu yang lebih lama jadi kita harus tunggu dulu sedangkan untuk yang Rosé Olde sudah set menjadi lebih ke powdery matte gitu sih secara penampakannya walaupun aku tetep akan tunggu dulu nih kira-kira mungkin sekitar 15 menit lebih untuk nunggu set yang Maybelline Superstay Teddy Tint ini karena memang dia nge-setnya cukup lama oke ini keduanya udah nge-set ya akhirnya di bibir aku dan waktu aku coba sudah sama-sama transfer proof sekarang saatnya aku akan kasih lihat tes ketahanannya kayak gimana karena memang baru aku pakai di hari ini seperti biasa nanti akan aku update di akhir video sejauh ini sih aku pakai keduanya rasanya sama-sama ringan, nyaman di bibir tapi memang untuk yang Rosé Olde tadi kelebihannya dia lebih cepet nge-set dan cepet berasa ringan gitu di bibir kalau misalnya kamu orangnya yang set-set gitu sih kayaknya akan lebih cocok pakai yang Rosé Olde nya tapi mengingat finish keduanya nih di akhir mirip-mirip nanti kita kali ya di tes ketahanannya kayak gimana buat memutuskan kira-kira lebih word to buy yang mana nih dari keduanya akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian kalau kalian suka videoku yang kayak gini pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi, bye! selamat menikmati! 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 oke ini aku udah selesai makan ya bakal aku update hasilnya langsung aja gak sabar nih aku zoom Dan secara penampakannya sih sebenarnya keduanya sama-sama masih ada ya Tapi di bagian tengahnya tuh sama-sama hilang Tuh kalian bisa langsung lihat aja udah kembali ke warna asli bibir aku Dan di bagian Maybelline bagian atas tuh sebenarnya agak lebih mending Cuman ya menurut aku sama aja ya nggak terlalu beda jauh Tetap lumayan hilang di tengah kalau untuk makan makanan berminyak So setelah lihat hasil tes ketahanannya sih sebenarnya untuk keduanya ini bukan yang hilang banget ya Cuman rosé oli dengan harga yang lebih terjangkau menurut aku masih bisa aku rekomendasikan buat kamu Karena dengan tekstur yang sama dia lebih pigmented dan ketahanannya juga nggak jauh beda dengan Maybelline So gimana menurut kamu setelah lihat tes ketahanannya? Komen-komen di bawah